Terima kasih. Di wilayah Jolomadu, tersangka kita amankan di rumahnya karena kita sudah cukup alat bukti berupa petransaksi dan hasil audit dari kubat tersebut. Kita ancam yang bersangkutan dengan pasal 374 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Untuk kronologi atau mungkin modusnya bahwa yang bersangkutan memotong dari gaji karyawan yang utah digelembungkan untuk kepentingan lain selain kepentingan operasi dan menggelembungkan dan operasional perusahaan. Sementara kerugian perusahaan sesuai hasil audit sebesar 9,3 miliar. Ini terjadi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 Agustus hasil auditnya, jadi yang dari 3 tahun. Yang bersangkutan makap biaya operasional dan makap biaya gaji karyawan. Terkait alat bukti yang lain untuk menuju pada tersangka lainnya, karena kami juga tersangka ini tidak menikmati hasilnya itu sendiri. Ketika mengaudit itu begitu waktu dari beberapa bulan, kita menemukan kerugian sebesar 9,3 miliar itu waktu. Ya tentunya untuk keperluan pribadi, kemudian kami dalami juga memberikan beberapa aset yang bergara-gara terbukti bahwa kami siapkan penyitaan. Ini punya beberapa capsa, ini tidak ada simpan, hanya pinjam. Hanya pinjam. Untuk biaya operasional ini dikeluarkan melalui dua rekening, yaitu antara saya dan Pak Petua. Jadi kalau di rekening saya tidak bisa ditemukan, selesai tersebut, ya bisa dicek di rekening Petua. Yang kedua, untuk potongan gaji itu sudah kesepakatan semua pengurus, dan itu disistribusikan untuk penyentukan pas-pas atau cabang-cabang tersebut dan dibagikan ke pengurus. Dan 9,3 miliar itu bukan jendangan menikmati sendiri, tapi memang tidak. Tidak, Pak. Kalau untuk potongan gaji memang ada, itu kesepakatan pengurus, Pak. Kesepakatan pengurus. Iya, dan itu ada di bukti rekening saya transfer ke pengurus-pengurus juga, untuk sentikan dana dicapun juga, Pak. Kalau gaji karyawan sendiri berapa dan dipotong berapa, Pak? Kalau gaji karyawan, itu yang dipotong bukan gajinya, Pak, melainkan SHU-nya, sisa-sisa usahanya. Kalau gaji dipotong, ya pasti kan protes, Pak. Kita buktikan apakah betul perangannya ini, beserta alat bukti yang ada. Mungkin kalau para saudara tersangga ini agak perangannya pasti itu, maksudnya kita dalami. Pertanyaan apa? Mungkin rekening pang, atau membina catatan kursus, ya mungkin kita bukti. Belum ada potongan tersebut memang dilakukan seperti meteng, Pak. Meteng hari ini nanti dipotong sekian-sekian, nanti buat nyuntik ini, nyuntik pos cabang ini, sekian-sekian gitu. Jadi memang sudah diketahui semua pengurus. Oh, berarti diplot ke cabang-cabang? Iya, ada di sultik ini, jangan ada di cabang-cabang, Pak. Berarti enggak murni, jangan menikmati semua, Pak. Iya, iya, benar, Pak. Nanti bisa dicet juga. Sudah sedangkan terima. Oke, ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.